Pemirsa Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hestindar Haris, minta kepengurusan baru perwosi Jambi tetap konsisten mengajak masyarakat untuk berolahraga dan memasyarakatkan olahraga ke depannya. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hestindar Haris, menghadiri sekaligus menyaksikan pelantikan pengurus Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia atau Perwosi Provinsi Jambi, periode 2023-2027 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu 20 Januari 2024. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, Budi Setiawan. Ketua Perwosi Jambi kembali dipimpin oleh Vitriani Ulinda, Degas Sekretaris Suki Hartini, dan Bendahara Wiji Ernyati. Dalam kesempatan tersebut, Hestindar Haris, yang merupakan penasehat perwosi Jambi, sangat mengapresiasi atas dilantiknya pengurus perwosi yang baru. Dalam hal ini, perwosi tidak berdiri sendiri, tapi mengajak wanita di Jambi menjadi penggiat olahraga. Diharapkan perwosi Jambi dapat menggerakkan olahraga dan mengeluarkan pentingnya olahraga di tengah masyarakat. Perwosi, nah, yang tentu saja mereka ini sudah dikenal persenagaan, dan sebenarnya perwosi ini sangat banyak kiprahnya di bidang olahraga, bahkan mengharungkan nama perisi Jambi. Dan tentu saja bukan hanya untuk ajang lembah, tapi justru perwosi, semua akan konsisten, mengajak olahraga masyarakat untuk berolahraga, jadi perwosi mengolahragakan masyarakat dan memasarkan olahraga. Dengan berbagai programnya ke depan, tentu saja dengan kepengurusan yang baru, akan lebih banyak lagi program untuk memasarkan olahraga. Hesnidar juga berpesan agar perwosi meleparkan kiprahnya hingga ke seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, karena perwosi ikut menyukseskan program pemerintah di bidang olahraga. Rian Cencen, Cek TV, Pelaporkan